Bagaimana sikap kita ketika pasangan kita selingkuh? Ini banyak di alam ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Sebelum Anda menyaksikan lebih lanjut video ini, silakan subscribe video ini, channel youtube saya, dan juga like atau komen di bawah, dan juga share. Sehingga nanti akan ada banyak orang yang dapat manfaat ini. Yuk kita bahas, apa yang harus kita lakukan kalau pasangan kita selingkuh? Gini, jadi kita perlu melakukan sesuatu agar pasangan kita tidak tuman. Tuman itu apa ya, kalau misalnya tuman itu tidak mengulangi lagi, biar dia jerah gitu loh, biar dia jerah. Pasangan kita, kalau Anda punya pasangan dan selingkuh, pasangan Anda itu akan mengkalibrasi, akan mengukur. Oke, kalau aku selingkuh ini responnya kayak apa? Kayak gitu ya. Waktu selingkuh, lalu ketemu, lalu Anda marah-marah, setelah itu akan Anda membiarkan lagi, kebalik lagi. Dia selingkuh lagi, Anda marah-marah dan membiarkan lagi, baik lagi. Terus seperti itu, maka dia akan tetap selingkuh. Cara yang benar bagaimana? Cara yang benar adalah, Anda benar-benar tunjukin, Kalau Anda memang nggak suka, kalau Anda memang marah, kalau Anda memang sedih, kalau Anda memang jengkel dengan perilakunya. Agar dia bisa membaca gitu loh, tidak hanya, aku benci sama kamu, aku marah sama kamu, besoknya balik lagi gitu. Atau hanya ancaman-ancaman saja, setelah itu balik lagi tidak apa-apa, tidak ada masalah seperti biasa. Atau bahkan takut kehilangan, terlalu takut kehilangan seperti itu. Maka pasangan Anda akan tetap selingkuh gitu loh, karena selingkuh tidak hanya ada kesempatan, tapi ada niat gitu loh. Jadi, kalau pingin suami Anda, atau istri Anda tidak selingkuh, maka tunjukkan bahwa Anda tidak main-main dengan ini. Anda tidak main-main dengan nilai ini. Ini adalah nilai inti Anda, tidak bisa diganggu-guga gitu ya. Dari awal memang harus seperti itu. Kalau memang Anda belum menikah, ya carilah orang yang, apa namanya, nggak mungkin selingkuh gitu. Karena selingkuh ini sebenarnya pengulangan. Kalau dulu waktu pacaran dia pernah selingkuh, maka ke depan nanti juga akan pernah selingkuh. Akan melakukan seperselingkuhan lagi. Lagi dan lagi. Jadi perilaku itu sebenarnya berulang loh. Jadi Anda harus, harus sebab, harus apa namanya, harus benar-benar jeli dalam memilih pasangan. Tapi kalau Anda sudah terlanjur menikah dengan orang yang suka berselingkuh, Anda tidak boleh mengizinkan dia selingkuh lagi. Bagaimana caranya? Anda harus memberitahu dia dengan ekspresi wajah Anda, dengan perilaku Anda. Dengan tindakan yang benar-benar membuat dia akan menyesali itu. Anda tidak boleh, apa namanya, masih ada kata-kata yang tidak konsisten di situ, akhirnya mengizinkan dia untuk selingkuh lagi. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak suka, tunjukkan benar-benar serius. Anda tidak suka. Dan Anda akan, apa namanya, melakukan hal-hal yang dia akan sesali. Nah, ketika Anda melakukan itu, dia akan mengukur juga. Oh, kayaknya aku juga tidak bisa, aku tidak boleh selingkuh lagi. Dia benar-benar serius. Banyak orang yang sedemikian takut kehilangan, sedemikian, apa namanya, takut mendapat dampak dari suaminya, takut dimarahi dan sebagainya. Akhirnya dia membiarkan suaminya seperti itu. Akhirnya apa? Kadang-kadang suaminya tidak tahu diri, ya akhirnya semakin seperselingkuh. Jadi, ketegasan di sini penting. Ketegasan itu. Dan ngomong, ngomong sama yang bersangkutan bahwa Anda tidak bisa dibegitukan. Anda tidak suka itu. Dan ada konsekuensi untuk suami. Saya tidak tahu itu apa. Tapi yang jelas, Anda yang tahu. Jadi, cara mudahnya untuk menghadapi pasangan Anda selingkuh, suami Anda selingkuh, istri Anda selingkuh adalah konsisten dengan kata-kata Anda bahwa Anda tidak mau diselingkuhi. Dan juga jangan, Anda jangan selingkuh juga gitu loh. Jangan sampai dibalas karena suami atau istri selingkuh, lalu Anda membalas selingkuh dengan orang lain, itu akan lebih rumit, lebih runyam lagi nanti ketika diam. Ketika semuanya berhubungannya sudah mulai membaik, si pasangan kita juga mengumit-mumit kesalahan kita. Kita tidak punya kartu as, kita tidak punya senjata. Gitu loh. Jadi, jangan sampai membalas keburukan dengan keburukan. Intinya adalah tegaslah. Intinya adalah lakukan apa yang Anda katakan dan konsisten di situ. Semoga pasangan kita menjadi selalu setia. Kita juga selalu setia kepada pasangan kita. Amin. Semoga rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi dan semakin baik agar anak kita juga menjadi baik tubuh kembangnya. salam sayang saya untuk keluarga. Salam dari Danang Baskur-Baskur.